Intro Hari ini kita akan membahas tentang bunga kerisan yaitu salah satu komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Kerisan pada awalnya merupakan tanaman yang berasal dari China dan juga Jepang yang pada abad ke-17 dibawa ke Eropa oleh bangsa Eropa dan dikembangkan sebagai komoditas pertanian yang baru. Kemudian kenapa bisa sampai tiba di Indonesia? Pada abad ke-18 dan juga tahun 1900an itu dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia untuk dikembangkan. Sebenarnya tanaman ini merupakan tanaman subtropis namun ternyata bisa dikembangkan di daerah tropis di Indonesia ini. Sampai saat ini dari tahun 1900 sampai tahun sekarang kerisan menjadi suatu komoditas unggulan dalam dunia dekorasi kemudian juga beberapa ikon-ikon untuk hiasan pernikahan dan lain sebagainya menjadi komoditas utama dalam perkembangannya di dunia dekorasi. Kerisan membutuhkan rumah lindung atau bisa biasa disebut screen house atau green house. Green house ini bertujuan untuk menanggulangi dari berbagai penyakit dan juga dari air hujan. Kerisan merupakan tanaman yang berumur 3 bulan jadi berumur pendek dan komoditasnya yaitu komoditas bunga potong. Saat ini di desa Gerbosari sudah hampir 7 tahun dikembangkan sebagai mata pencaharian baru bagi petani di sini dan merupakan komoditas yang baru juga di mana hasil dari pertahanan kerisan ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Gerbosari dan di Samigaluh Kabupaten Pulauan Progo ini. Kerisan di sini dikembangkan ada beberapa jenis kerisan. Jadi warnanya kita tahu ada bunga yang warna kuning yang namanya Puspita Nusantara. Kemudian juga ada yang warnanya putih itu namanya Bakardi dan juga masih banyak varietas-varietas lain yang dikembangkan di tempat ini di Gerbosari untuk mencukupi kebutuhan bunga di Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!